Baik, jadi begini, mengantisipasi kejadian 2 malam yang lalu, maka tadi malam pasukan sudah kita tambah, pos penyekatan juga sudah kita tambah seperti yang sampai ketika di Tumas. Tetapi memang volume-nya kan luar biasa. Ketika kita melaksanakan penyekatan, banyak masyarakat yang tetap memaksa untuk bisa mudik, untuk bisa lolos dari penyekatan tersebut. Mereka juga tidak mau kita putar balik, sehingga kemudian menimbulkan, membuat kerumunan-kerumunan yang justru malah berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan lagi pula ada para pemudik yang membawa anak-anak, anak bayi, dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu kami melakukan diskresi kepolisian untuk kemudian secara bertahap membuka penyekatan untuk kemudian mereka bisa lolos hanya sekedar untuk memecah kerumunan. Toh kemudian tidak jauh dari Kedung Waringin, gak nyampe satu kilo dari sana itu ada pos penyekatan Tanjung Pura di Kerawang. Lolos dari Kerawang, masuk Purwakarta, masuk Subang, ada lagi. Masuk Indrabayu, ada lagi pos penyekatan. Masuk Cerebon, ada lagi pos penyekatan. Bahkan ke kota mana pun ketika para pemudik itu masuk ke kota tertentu, itu biasanya pasti ada penyekatan. Itulah sebabnya kita melaksanakan penyekatan berlapis dengan 381 titik di Pulau Jawa saja. Jadi, ini yang kita lakukan. Tapi intinya sebetulnya adalah seberapa kuat pun, seberapa besar pasukan pun kita terjunkan, yang kita butuhkan justru adalah kesadaran kolektif masyarakat untuk sama-sama mau mematuhi anjuran pemerintah untuk mendiakan mudik. Karena mereka juga tidak mungkin kan kita paksa, kita dorong. Karena mereka bukan penyurasan, jadi kita juga tetap malam itu kita sesuai dengan persuasi, pemanis, dan sebagainya.